Bersama dengan saya ada seorang komika perempuan yang Waktu dia muncul di Suca Langsung, gue gak tau terasanya sama lu iya atau enggak Tapi dari gue ngeliat dari luar ke dalam Langsung ngebentuk semacam fanbase Banyak yang seneng banget gitu sama Mega saat itu Suca berapa ya? Empat Suca empat Dan sekarang, itu tahun berapa? 2018 2018 Dan sekarang tahun 2023 Mega berencana untuk menjalankan tour Namanya Overthinking Yang rencananya kemana aja Mega? Rencananya bakal ada di empat kota Ada di Tanggerang, Bandung, Semarang, Jakarta Yang di Jakarta tangan berapa? Jakarta Juni, 24 Juni Tournya mulanya dari? Dari 11 Maret Wow, panjang juga ya Maret, April, Mei ke Juni Ya, jadi awal di Tanggerang 11 Maret Abis itu puasa tuh Bang Abis Lebaran baru tournya Oh Kalau lagi Ramadan ya Jangan ngomong yang aneh-aneh kan Tiket udah mulai dibuka atau akan dibuka? Tiket yang Tanggerang udah dibuka Belinya di mana? Belinya di At Stand Up Indokaptang Atau di bio Instagram Mega Anders Pasasabila Silahkan di cek aja Jadi kita akan ngomongin itu Tapi sebelumnya Kita sebenernya gak pernah duduk Duduk untuk ngobrol-ngobrol panjang Ini pertama kali duduk di Youtube gue ya? Betul Bang Iya, berarti saya punya banyak pertanyaan untuk Anda Waktu Karena waktu itu Waktu Suca Empat ya? Empat Empat Itu kan gue Masih ngejuri ya Tapi juri tamu Iya Belang-belonteng gitu Jadi kesempatan gue untuk ketemu lo juga Rada jarang Jadi gak pernah banyak tahu Tapi Lo tuh waktu itu yang bikin lo ikutan Suca tuh apa? Karena Suci Gak dilulusin sama Bang Panji Ya Allah Gue sering banget ketemu beginian Tapi keliwawancara Mohon maaf ya Tapi waktu itu emang Guanya Gak ngasih lo waktu Atau Emang lo juga ngerasa Tapi gue gak siap gitu Enggak Waktu itu Pas audisi Pas audisi tuh Pak Ade Indro udah senyum-senyum Ada tipis-tipis lah Ya udah ketawa lah Abis itu Bang Panji bilang Makasih ya Mega Kayaknya belum waktunya gitu Anjing lo Panji Bangsat lo emang lo Itu Suci 8 Suci 8 Abis itu yaudah gue coba Suca aja Tapi pertanyaan kalau gitu Sebenarnya komika-komika itu ketika ikut Suci atau Suca Itu karena pengalaman Atau karena sekalian belajar Karena ada juga gue tau ada yang pengen ikutan Suci atau Suca Lebih karena pengen belajar Karena gak ada sekolah Belajar stand up kan Atau emang yakin Gue yakin nih kayaknya nih gue udah waktunya berkompetisi Yang mana lo Yang kalau yang Suca Yang Ngadu nasib aja sih Bang Ngadu nasib Iya kayak Gue juga baru waktu itu Baru berapa lama stand up Baru 6 bulan Loh bukannya duluan Suci dulu baru Suca Berarti Suci lebih pendek lagi Suci baru 3 bulanan Lu baru 3 bulan udah Ya berarti gak salah gue Emang mungkin belum kali Iya cuman waktu itu Cuman karena semangat Karena ini Bang Kalau lomba tuh menang mulu Lomba pertama yang lo ikutin apa Lomba di Lagun di Bekasi Bareng Arief Brata Sama Fahri Purnomo Terus udah gitu waktu itu lu Juara 2 Juara 1 siapa Arief Brata Wow Lu juara 2 Fahri Purnomo juara 3 Itu pertama kali lomba tuh Bang Itu setelah berapa lama stand up Sebulan Gila Materi apa Materi tato Sama materi janda Cuman waktu dalam sebulan itu Keliling Bang Jadi seminggu tuh bisa 3-4 kali open mic Wow Jadi cepet mateng gitu Kurang lebihnya Iya mungkin Nah yang bikin lu pengen stand up apa Seneng Bang Kalau kita ngomong Didengerin Terus direspon dengan Ketawa Kita seneng banget Ternyata Emang haus perhatian Berarti Yang Siapa yang lu lihat Yang bikin lu bilang Oh gue pengen dia jadi stand up comedian gitu Atau gue bisa deh kayaknya stand up gitu Ngeliat nih orang gitu Kang Didi Kang Didi Diri suci 7 Oh bener ya Satu sini sebelumnya Kenapa Kang Didi Karena Kok bisa sih sedih gitu Orang ketawa gitu Dan kok bisa Kok bisa sih dia sedih Tapi dia gak sedih Terus Gue pikir-pikir Kayaknya Banyak hidup gue Yang harusnya gue bisa tertawain gitu Bang Yang gue harusnya gak sedih gitu Tapi emang sebenernya sedih saat itu Sedih saat itu Cuman Dia aja bisa Karena sedih baru selesai dari Pernikahan Iya Makanya judulnya overthinking Bang Karena dulu overthinking banget Oh ini tuh sebenernya ketika Ketika di special overthinking ini Ada banyak yang mau dibahas Termasuk yang belakang-belakang Iya Oh Waktu Waktu lu Cerai waktu itu ya Cerai Cerai Itu lu jadi banyak overthinking Banyak overthinking Terus Banyak juga hal-hal negatif Larinya gitu Sebelum ketemu stand up nih Bang Gue bikin tato Mabok-mabokan gitu Bang Overthinkingnya Kayak Biar gak mikirin lagi Cuman abis itu sadar Kepikiran lagi Gitu Salah satu yang bikin Seseorang itu bisa lucu Itu kan adalah Keberanian dia untuk ngomong apa adanya Orang kan Lu juga mungkin lihat Banyak orang ketika jadi stand up comedian Susah banget untuk mereka Kemudian bisa ngebuka dirinya Dan ngomong soal dirinya Nanti dia ngomongnya Ngawang-ngawang nih Dia baru stand up Ciba-tiba ngomongin soal luhut Bisa panjahitan Terus ngomongin jajok-jok Semang anjing tuh Balada-balada dark jokes itu Enggak banyak yang langsung bisa Menunjukin kerapuhannya Lu Baru stand up Bisa pecah Gue rasa karena Lu nunjukin kerapuhan lo gitu Emang dari dulu Lu orangnya terbuka Jadi gak Biasanya kan Karena kan Untuk banyak orang Aib ya Iya Enggak dulu malah tertutup Bang Oh Dulu kalau orang nanya Udah menikah Belum-belum Padahal udah penyenang satu Karena malu untuk bilang Sudah nikah Tapi Bisa gitu Malu Soalnya lu Lu hasilnya dari mana sih Hasilnya Tangerang Tangerang Emang di Tangerang Gue pikir Tangerang Lebih Terbuka sama yang kayak Misalnya lebih terbiasa Tapi gak juga Enggak juga Kalau bagi gue pribadi Enggak Bang Waktu itu masih malu-malu Kadang gue jalan sama anak gue aja Adek itu Karena gue Saking malunya Gue kelihatan orang Masih muda Masih jadi janda gitu Ya gue sih Gue sih Ngerti ya Umurnya berapa tuh Waktu lu cerai Umur 20 20 Ya emang masih muda ya Tapi terus Kalau misalnya Emang dasarnya malu Kenapa tiba-tiba Di standar bisa kebalikan gitu Nah itu kan Rekang Didi Bang Terus ada momen Dimana Lihat Suca 3 juga Neneng 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 waktu itu bahas Neneng Risma Dia belum menikah Tapi di umuran dia itu Di kampungnya tuh Udah pada jadi janda Aku tuh Oh kenapa gue gak bahas itu aja ya gitu Akhirnya aku Abis itu mulai cari-cari komunitas Ketemulah stand up captain Dan yang jadi Semangatnya pertama kali open mic Itu pecah Jadi semangat Waktu pertama kali open mic Itu berarti bener-bener Nol ilmu tuh Bener-bener cerita aja Lo masih ingat gak bit looknya apa? Masih Yang waktu itu pecah apa? Contohnya? Salah satu Salah satunya Yang gue nikah Suami gue Gue pisah Gara-gara suami gue nikah lagi Sama janda Lo tau gak sih Gimana perasaan gue Jadi janda gara-gara janda Itu Itu aja udah bagus ya Padahal gak Gak tau punchline Gak tau apa Cuman ngomong doang Kan ngeliat Pertama kali ngeliat dulu tuh Minggu pertama ngeliat dulu Oh kayaknya nih orang cerita doang Kayaknya bisa deh Ya udah cerita doang Gak pake apa-apa Tapi sebagai orang yang ngajar stand up Dan karena gue stand up juga Itu aja udah terdengar kayak tertulis Kalimat lo barusan itu Kayak tertulis gitu Kayak rapih gitu kalimatnya Dari mana tuh Menurut lo Apakah lo dulu Emang seneng nulis Oh pantesan Suka curhat di buku Makanya pas open mic bawa buku itu curhatan bang Bukan Bukan buku materi ya Buku curhat Jadi kayak nulis diary gitu Iya Oh pantesan Dari umur berapa lo kayak gitu Dari Waktu pisah aja sih Waktu berumah tangga Waktu berumah tangga udah mulai nulis Udah mulai nulis Waktu pisah jadi tambah-tambah Iya Waktu berumah tangga sering nulisnya Karena gue gak berani ngomong ke dia bang Ke suami gue Gue gak berani Protes, komplen, isi hati gue Gue gak berani Takutnya dia marah gitu Ini tuh udah gak apa-apa ngomong kayak gini Kalau orang yang nonton Enggak apa-apa Waktu di sucet juga dia nonton Dan minta balikan Iya Allah Tapi sekarang udah enggak bang Tapi saat itu kepikiran gak? Enggak 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 Kan waktu itu dia udah nikah lagi Dan Hah? Udah nikah lagi pengen balikan Pas pengen balikan itu goyang bang Udah goyang rumah tangganya Sekarang kan udah pisah lagi Iya Allah Udah pisah lagi terus masih nyoba-nyoba Enggak Udah kapok ya Tapi Karena neneng Karena Kang Didi Lu tuh jadi kepikiran Oh berarti sebenernya bisa gue omongin Gue gak perlu malu lagi Abis itu setelah mulai lu omongin Lu nya jadi mulai berdamai juga Ketika Dengan status janda lu Iya Oh jadi lebih Jadi gak bilang ini adek Jadi lebih emang ini anak gue gitu Berarti emang bener-bener Setiap itu bener-bener melukai Eh menyembuhkan luka ya Bener bang Kayak Wah Seneng banget lah bisa ada di lingkungan ini Karena gue bisa jujur Jadi diri gue sendiri Gue punya anak Dan gak ada yang ngejudge gue Iya Di tempat lain Kalau kita cerita apa yang biasanya kita cerita di atas panggung Sama orang akan dianggap aneh kali ya Oh aneh lu apaan tuh Tapi Hanya karena di atas panggung stand up malah jadi lucu ya Iya Iya bener juga sih Itu Marcel juga Kalau ngomong sama masyarakat dia antar jemut lontenya juga Dimusuhin sama masyarakat Cuma karena stand up doang aja jadi diterima Dan waktu lu Waktu lu mulai stand up Di Kaftang tuh siapa sih abang-abangnya seniornya tuh siapa? Waktu itu Empir bang Ya Allah Empir Tapi gue lebih deketnya ke Empir Dan dia Mulai ngasih tau Artinya Dari yang tadinya mentah Udah lucu Terus mulai Mulai belajar gitu Di Kaftang Ada Karena gak semua open mic Tapi Apakah di Kaftang ada kultur kayak Lu turun terus dikoreksi Terus ada kayak kombut Ada gitu-gitu nya gak? Ada pas Selesai open mic Oh langsung tuh di bahas satu persatu Terus udah gitu Disitu lu mulai belajar soal Teknik gitu Iya Mulai dikasih tau Itu Itu namanya premise Itu namanya punchline Ada yang nawar-nawarin Saya ajarin di kosannya gitu Ada Menurut Kan gini ya Kan di Comica kan sekarang ada LOL tuh Ladies Out Loud Open mic khusus untuk perempuan Menurut lu Itu tuh emang Masalah banget ya Gue dateng ke stand-up Indo Pengen belajar stand-up Tapi di bangsat-bangsat Malah pengen ngewek gitu Itu ngeganggu banget ya Iya ngeganggu lah Karena sebagai stand-up komedian perempuan Kita tuh jadi bingung bang Susah Iya juga ya Kadang ada yang genit-genit Kita gak respon Dibilang belagu Sombong So cantik Susah So lucu Kita ayain Kita ayain Ntar dibilang murahan Gampangan Salome Gitu kan Hah gimana sih Iya emang anjing banget Emang anjing banget Tapi Oke lah Di luar itu Ini soalnya masalah beda lagi Itu kita mesti bahas kapan-kapan Tapi Di luar itu Setelah Gini Kan ada orang ya Mega Dia stand-up pecah Maksudnya stand-up pertama kali pecah Abis itu anjep tuh Jadi kayak Beruntung aja di yang bagian pertama Abis itu baru mulai dia Oh berarti Yang kemarin tuh beruntung Gue butuh ilmunya Terus lama-lama Karena dia Punya ilmunya Balik lagi solid Nah pada saat itu Kasusnya gimana Kayak gitu juga Atau dari pertama kali pecah Yaudah pecah terus aja gitu Pecah terus aja Pecah terus bang Jadinya itu yang nge-trigger gue Kayaknya gue bisa nih gitu bang Atau mungkin dikaptang Gak ada yang lucu kali Tapi kan gue keliling Benar juga ya Iya Nah itulah yang membuat lu Mencoba untuk suci dulu Iya Karena gue juga Mikir Waktu itu kerjaan Juga gak ada Pas lagi ngojek kan Iya Gara-gara stand-up juga Gara-gara stand-up juga Jadikan Kok ngejek dipecat Enggak kerja jadi kasir nih Terus gue ikut-ikut stand-up tuh Sampai bolos kerja Gara-gara lomba Tapi menang untungnya Pas gue masuk kerja Dipecat bang Gara-gara bolos Terus itu Yaudah hadiah lombanya Dipakai buat DP motor Mojek Mojek Berapa man Sejuta Ada bang Dp motor sejuta Ada Lu juara dua itu Iya Habis itu Siang ngojek malam stand-up Siang ngojek malam stand-up gitu aja bang Dan hidup dari lomba-lomba Wow hidup dari lomba-lomba Dan menang lagi Materi yang sama lu pake Kadang materi sama Kadang baru Nemu baru lagi kan Kalau kita Kadang ngoreksi Suka nemu-nemu lagi Kadang dapet-dapet aja Menuju ke suci Delapan Itu Ada berapa lomba lagi yang lu ikutin Karena kan Cuma berapa bulan jadanya Paling sebulan tuh dua lah bang Dapat lomba Banyak banget loh stand-up ya Iya Saat itu banyak banget Oh saat itu banyak Emang lagi banyak Siapa tuh pejuang lomba yang paling sering ditemui Anjing setiap lomba dia mulu isinya Arief Berata Marcel Kiki Oh iya Kiki pada zamannya Pejuang lomba banget itu Obi Obi Mesak betul Waktu itu masih nempel sama Kiki ya Sebelum Kiki tahu Bodi seneng pria-pria jenggotan Sekarang pria-pria-pria-nya Berewokan semua Termasuk suaminya Oh iya bener juga Pada zaman itu Lomba-lomba Marcel Kiki Obi Mesak Sama Arief Berata Dan lawan terberatnya Mereka semua Ganti-gantian ya Ganti-gantian yang menang Ganti-gantian bang Lu pernah juara satu Di salah satu lomba-lomba itu Juara dua mulu bang Juara satunya ganti-gantian Satu gak pernah Iya juara Kadang-kadang Kadang-kadang Marcel Kadang-kadang Kiki Kadang-kadang berata gitu Nah Setelah Dan itu rata-rata Bayarin sejuta Sejuta Lumayan juga ya Cicilan motornya Berapa habis Dp 1 juta Cicilan motor Dapetnya dari Ngojek bang Oh iya bener Ngojek harus di target Sehari 30 ribu Buat per motor Sehari 30 ribu Untuk bayar motor Sehingga ketika Sebulan kekumpul Cukup deh itu Untuk bayar cicilan Cicilan Makan dari Stand up Makan dari Eh anak dari stand up Kalau makan ya dari Ngojek juga bisa Kan gak mungkin 30 ribu sehari bang Siapa nama anak lo Salsabila Salsabila Hidupnya dari Lawak tuh Dan duitnya Dari duit kocak tuh Untuk makan ya Umur berapa Waktu itu Umur 4 tahun Sekarang berapa 8 tahun Wah udah gede juga nih Enaknya Terus Ketika mulai Masuk suci Suci dulu kan Suci kan gak lolos Oh iya gak Maksudnya waktu Mulai audisi suci Itu kan biasanya kan Komunitas itu Datengnya rombongan tuh Yang anak Senapindu Jakbar Sejakbar semua Saat itu Kaptang ngutus berapa Semua ikut Rata-rata Eh Pede bener nih Orang-orang gulit 6-10 lah Oh banyak juga Terus yang dapet golden tiket Empir Empir Tapi abis itu gak kepanggil Enggak ditelepon Oke Udah nih Pulang Orang lain nih Mega Lomba gak tembus Itu udah Berarti emang udahlah Gitu Mungkin gue gak lucu gitu Tapi terus dulu Suca Dari lu sendiri Atau emang ajakan komunitas Sudah gak apa-apa Kita satu komunitas lagi Berangkat lagi ke Suca Suca itu gue ikut bang Karena gue Bener-bener udah pengen Gue harus berubah Karena abis dari ngojek itu bang Gue tuh Enggak ada lomba lagi nih Pusing nih gue ngojek doang Akhirnya gue ketemu Karena emang lombanya gak tersedia gitu Terus gue Ketemu penumpang manajer nih Dia tuh nawarin kerja di tempat tijit Laki perempuan Laki Jadi kasir Kan kebetulan gue pengalaman juga gak Nah abis itu Tapi syaratnya gak boleh pakai kerudung bang Makanya gue mikir Aduh gimana nih Gue ambil jangan nih Akhirnya Pas audisi Suci gak lolos Gue ambil bang Nah gue ikut Suca Biar gue tuh bisa Bisa berhenti kerja dari situ Karena Ngerasa bersalah Copot hijab Atau emang karena Gue gak pengen nih kerja ini Cuman gue ngeras duit Iya gue sebenernya gak pengen Enggak pengen banget Apa hubungannya tempat pijit harus buka gitu Oh tempat pijit gak beres kali ya Tapi kan lo kasir Tapi aneh juga kali ya Tapi masih kasir dari japan Iya mau pijit gak beres Kedepan ketemu yang sejuk-sejuk Jadi ngerasa bersalah Tapi gak gue ambil gue butuh Iya Tempat lain gak ada Gak ada yang nawarin kerjaan Adanya itu Gajinya lumayan padahal Lumayan bang WMR waktu itu Jadi emang lo mau gak mau Gue mesti ngambil nih Suca Ada perbaikan memang Dari set yang lo bawa Waktu audisi Suci Ke audisi Suca Atau masih sama? Mungkin lebih percaya diri Emosinya lebih pas Jadi ngaruh juga ke beatnya ya Iya Saat itu yang audisi siapa? Kalau Suca tuh ada layernya ya Ada audisi pertama Audisi kedua gitu-gitu ya Yang pertama siapa? Yang pertama kru Oh kru Oke Kedua ketiga kru Sampai panggung final Berapa audisi? Tiga bilik gitu Tiga bilik? Wow Satu kali, dua kali, tiga kali Baru ke panggung Yang ada juri beneran Disitu ada siapa? Disitu ada kok Ernest Ching Abdel Sama Bang Awe Wah padahal Eh Bang Awe apa? Kang Mo ya? Pokoknya antara itu Padahal Ernest cukup Keras itu Kalau lagi Iya Menurut gue Lebih dari gue bahkan Berarti emang lu bagus banget Mungkin karena Kok Ernest juga nonton Di komedi krip sebelumnya Komedi krip Komtuk Ya Allah Iya tuh acara bagus banget itu Itu banyak yang gak sadar ya Itu acara tuh Pengaruhnya besar sekali Menurut gue untuk Stand up Indo Untuk stand up secara umum Oh dia ngeliat lu disitu Dan lu bagus disitu waktu itu Iya dan dia komen Oh dia komen Dia komen yang beat Sambil ketawa gitu Meeting apaan kan lu kuli Ada yang kayak gitu Dan dia suka beat gitu Dan lu bawain lagi? Bawain lagi Waktu lolos Itu kalau Kalau suca sistemnya Kayak golden ticket juga Nunggu ditelepon lagi? Iya Oh gitu Jadi lu waktu itu dapet Dapet yang ditelepon Kan ada yang langsung Ada yang nunggu telpon Berapa lama tuh? Berapa minggu gitu Berapa minggu lama juga ya Untuk memperti Anjing gue gak keluar nih Di tempat pijit ini gitu ya Iya sempet mikir gitu Aduh apa aja Emang jalannya harus gini Tapi ternyata dapet juga panggilannya Sempet pengen ikut jadi terapis bang Malahan Ditawarin Oh ditawarin Iya Terus ditawarin Nimin-nimin gaji gede bang Emang kalau terapis Apa Lonjaknya jauh? Jauh Gede pokoknya gini Terus Nazar emang ikut Ikut itu nazar bang Ikut suca empat Ini kalau gak lolos Udah lah jadi terapis gitu Tapi kan gue suka midget juga ya Di tempat-tempat kayak gede juga Kayaknya badannya gak ada yang kecil-kecil deh Mereka Oh iya Iya Kan midget susah Susah Tapi kan ada trainingnya bang Gak pake tenaga itu Ini kayaknya bukan tempat pijit Yang biasa gue pake Karena tempat pijit gue tempat pijit bener Mijitnya jago Inisialnya apa? Enggak Terlalu Jangan bang Soalnya gue suka midget kan Emang ujungnya ada begitu juga Cuman Tapi emang harus midget dulu bang Midgetnya bagus Bukan cuma bisa midget Midgetnya bagus tempat yang gue itu Tapi Seinget gue sih Mungkin karena midgetnya Keras ya Badannya tuh gak ada yang kecil-kecil Jadi mungkin ini Fokusnya tidak dipijit Tapi Tapi lu waktu ditawarin tuh Berdebat juga ya Soal Aduh anjing duitnya jomplang banget lagi Tapi masa gue Midget gitu Iya Tapi kan gak jadi Karena jadinya lolos Iya Berarti bener Allah Tidak mau lu dateng Dan terjerembab di lubang itu Mega Iya makanya ya Allah Alhamdulillah banget Kalau suca Bisa pake kerudung lagi kan Iya Alhamdulillah Boro-boro tadi Bukan cuma gak pake kerudung Disuruhnya oleh Inoran Tadinya mama juga gak setuju Sama apa Sama yang jadi kasir itu Udah sih gak apa-apa Ngojek aja ntar juga ada rezekinya Gitu Gak usah lepas-lepas kerudung Lu katanya mau bener Gitu kan Emang awal-awal lagi Iya Abis itu Yaudah lolos suca Akhirnya pake kerudung lagi Iya Sebenernya Nyokap lu sendiri Setuju sama Lu stand up gak? Setuju Oh setuju Gue pikirnya kan Sebenernya sih gue gak setuju Tapi kalau disuruh Jadi terapi Sebeningan jadi stand up gitu Tapi emang setuju dari awal juga Setuju nya karena Gue jadi lebih baik bang Soalnya dulu sebelum kenal stand up Kan gue pelariannya yang gitu-gitu Apa tuh Maksudnya kayak Nato, mabok Oh mabok ya Nato kayaknya bukan Pelarian yang buruk deh Iya sih Iya Tapi bagi mama gue itu buruk Iya Karena mungkin aneh kali ya hijab bertato ya Kan dulu belum berhijab Oh iya Ya mungkin untuk nyokap Ya mungkin untuk Ya untuk Harus diakuin untuk kebanyakan kalangan sih Perempuan bertato tuh kayaknya Stigma nya negatif gitu ya Padahal mah kan emang doyan ngoret-ngoret aja Tapi tuh sudah gitu Lu masuk stand up Nyokap lu Ah udahlah Udah nih udah di Udah di Udah jalan yang benar Tapi ada Kalau nyokap lu enggak Dari keluarga yang lain Ada yang terganggu enggak Mika lu ngapain sih ngomongin soal lu janda segala macam tuh Ada kayak gitunya enggak? Bukan keluarga sih Lebih ke tetangga Oh Semoga bangga banget gitu Padahal bukan bangga bang Ya gue mau cerita apa adanya Bangga banggain kok enggak Cuman jadi omongan waktu itu di tetangga-tetangga Dia bawainnya janda dia enggak malu apa aib keluarga di bawah-bawah gitu Terus lu diemin apa lu Eh Setelah ke anjeng gitu Enggak gue jadiin materi bang Oh lu jadiin materi Jadiin materi Kadang gue pulang malem kan Kalau penuh pulang malem Mantusan tuh jadi janda pulang malem mulu gitu Nyinyir-nyinyiran gitu lah Ya jadi gue jadi banyak materi udah Tapi menurut gue Untuk orang lain mungkin itu mengganggu mental banget Tapi untuk lu yang datang dari suasana yang jauh lebih buruk sebenarnya Buat lu memang enggak ada apa-apanya gitu kali Iya Lu bertahan berapa lama pada akhirnya di Suca? Waktu itu gue lupa Enam besar? Jauh juga ya Total berapa tuh waktu itu peserta pertamanya? Empat puluh Iya Suca banyak banget soalnya Jadi dari empat puluh ke enam besar Berapa minggu berarti? Pokoknya penyisian-penyisian kan gerup-gerup gitu Iya Ada kali berapa, enam atau tujuh minggu Tujuh minggu Tujuh minggu berarti tujuh kali nomor di TV kan? Iya Ada ini ada Ada sih pasti Tapi Pasti kerasa aneh Orang udah mulai ngenalin lu Iya Di TV Ada momen dimana Eh mega ya? Gitu Ada momen kayak gitu? Ada Iya Pas lagi jalan-jalan gitu Iya Masih inget enggak momen pertama kali lu dikenalin orang gara-gara Suca? Ada di dopan Di dopan Ada yang nyamperin lu? Ada Ngajak foto gitu Ngajak foto Terus Pas jalan pulang Bahkan gue kan pernah ngojek lagi nyari-nyari premis aja bang Terus dia baca username-nya Mbak yang Suca ya gitu Seneng bener ya? Iya Iya mas Kok masih ngojek? Kan udah sukses gitu Amin Enggak ini lagi nyari premis aja gitu Bagus 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 Nah selama itu Itu kan karantina kan? Karantina Anak lu dimana? Sama nyokap Berat gak? Enggak Karena gue pas pisah itu Anak ikut gue Gue kerja ya Dia sama nyokap Oh emang terbiak Tapi kan nginep kan? Kalau karantina Atau gak? Nginep Ya kan berarti lebih lama gak ketemu kan? Tapi kan dulunya gue merantau bang kerjanya Suka merantau Jadi udah Jadi emang terbiasa Terbiasa jauh dari anak Terus kayak gimana tuh Di Gue itu tempatnya masih yang deket Indosiar Si karantinanya Iya Asrama itu Mungkin lu gak ada bayangan ya Gue gak tau di Suka apakah pernah diliput atau enggak Tapi gue pernah ngeliput Itu Bayangin gak jauh dari Studionya Yang di Danmogot itu Itu ada kayak pagar besi Kalau dibuka tuh Isinya tuh kayak Kayak ada bangunan Terus itu kamar-kamar Isinya pelawak semua tuh Kalau sudah pada nongkrong di depan Ya kan? Ada yang pusing Ada yang bingung materi Ada yang nyantai Ngerokok Kayak gimana tuh Berbulan Berminggu-minggu 6 minggu berarti kan? 6 minggu disitu Kayak gimana? Kayak Seneng aja bang Mentor lu waktu siapa aja? Bang Awe Bang Awe Grupnya siapa? Grupnya ada Boa Ada Sastra Ada Ebel Oh iya Ebel satu angkatan Iya Iya Ramos Ramos iya Terus siapa lagi yang tim Awe ya? Lupa Oh Fahri Waktu lu keluar Masih ada sisa dari grupnya Awe Ebel Kenapa ya? Gue siap kali inget Ebel Suca selalu inget materi stand-up yang Dingin Lu mesti nonton Materi stand-upnya Awe sih yang ngomongin Ebel Itu di bahasa situ Nah Selama 6 minggu Kan lu di mentor kerjanya kan? Dan bukan cuma sekedar di mentor Lu dikelilingin sama Komika Menurut lu Di karantina di Suca itu ngebantu lu bertumbuh jadi Komika Jadi lebih baik lagi gak? Membantu banget Karena kan tiap malem Store materi Di sharingin lagi Terus setiap minggu Suka ada kelas-kelas Kayak Bang Panji Bang Radit gitu kan? Nah gue mau paling gak penting Itu nambah ilmu bang Kalau Radit ya gue yakin Kalau gue sotoy aja Itu bener-bener nambah ilmu ya Jadi bener kompetisi ini Semacam sekolah Sebenernya bener juga Bener Waktu lu di Suca Dan kita mesti ingat Suca ini kan Sungguh gemar gimmick Salah satu gimmicknya kan Lu dijodoh-jodohin sama Awe Itu sempet jadi Jadi masalah gak? Kayak Orang gak setuju Apaan sih ini? Mika ngapain sih sama Awe? Misalnya dari fansnya Awe Atau ada orang yang Beneran mikir lu jadian sama Awe Itu ada gak kayak gitu? Ada yang beneran mikir jadian Terus ada juga fansnya Awe yang Ini yang Gak suka Gak suka ngapain sih lu janda gitu Bang Awe kan cocoknya sama gadis gitu Apaan? Anjing gak jelas banget Tapi itu di briefing Di Indosiar tuh pernah duduk gitu Janjian Mega Awe Ini kita mau gimmick ya Kayak gitu gak bentuknya Atau tiba-tiba lu Loh kok gue tiba-tiba jadi kayak gini Gini-gini Tiba-tiba aja Anjing Sudah juga ya Itu kan bisa aja salah satunya baper Enggak Awe-nya Enggak alunya Karena Mungkin timnya disangkain Didengernya juga Mega anak kesayangan Mega anak kesayangan gitu Jadi Jodoh-jodohin kali gitu Anak kesayangannya Awe? Iya Soalnya satu lagi Ebel, Sastra, Amar Ramos Iya Cuma aneh semua Iya Jadi lebih ke Ya emang paling normal lu kali Iya kali Jadi dijodoh-jodohin Mentor juga cocok-cocokan ya Maksudnya Mentornya jago Tapi kalau karakter komikanya Enggak pas sama si mentor Mungkin enggak ketolong gitu Waktu itu Awe salah satu yang Ngebantu Pas gitu Pas cocok bersama Bang Awe itu Mentornya cocok Iya Awe-nya juga soalnya bisa galak loh Kalau Iya kan Galak kan dia Dia tuh galak gitu Galak? Bukan galak Dia tuh kalau mau Gitu dia Dia kalau mau gitu kan Gitu kan Sampai saya pernah nangis Bang Kanji Karena dibentang sama dia? Iya Gomel-omelin Gomel-omelinnya kira-kira Materi Jelek Dia bilang Itu bukan punchline Aku ngerasa itu punchline Kita berdebat Terus Terus jangan dibawain gitu Terus itu dia marah-marah Tapi tuh suruh bawain Enggak dibawain Karena aku udah marah Ini cerita doang Ngapain Materi apaan Gitu Langsung Ya Bang Awe Maaf Disitu suruh Cari lu mau mentor 6 siapa Kalau gak sama gue Cari Ntar suruh dateng Akhirnya Udah ke Bang Popon Langsung mentorin ke Bang Popon Tapi Bang Popon juga setuju Ini apaan ini Belum jadi punchline Ini gitu Bang Popon lebih ke Ngasih jalan Dikasih pilihan Menuju ke sananya Kalau Bang Awe kan Kita nyetornya harus Udah jadi Bang Iya betul Nanti Awe yang Menilai apakah ini Oke atau enggak Soalnya Dipikir-pikir Sebenernya agak Eh gue gak tau ya Rollnya mentor sejawab Tapi Jadinya Kalau menurut gue ya Kalau dari sisi Yang Popon lakukan Kepada lu Jadinya kayak nge-cheat gitu Jadi kayak Dia gak ngasih itu Panceran Cuman ngasih Oh cuman bantu Arah mikirnya aja gitu ya Dia ngulik-ngulik Bang Kalau lu kayak gini Lu perasaan lu gimana Apa yang lu lakuin saat itu Lu nyeletuknya gimana Lu marahnya kayak gimana Si Popon tuh perannya tuh Bukan mentor Lebih ke kombut ya Iya kombut Saat itu kombut siapa aja Jadi untuk yang gak tau Sebenernya elemen stand up tuh Ada peserta Ada juri Ada mentor Ada kombut Ada kayak gitu-gitu Kombutnya ganti-ganti ya Ganti-ganti Waktu itu yang tetapnya tuh Bang Wawan Wawan Cikuk Enak tuh Kombut sama Wawan Cikuk Iya Ada di kendor juga Waduh bagus juga lagi Jadi nolong banget Terus Lu masih ingat malam lu ter Istilahnya bukan Close Mike ya Istilahnya apa? Gantung Mike Gantung Mike ya Masih ingat? Masih Karena kepleset Karena gak kuat Karena yang lain pecah banget Atau apa? Karena guanya salah Salah? Salah apa? Ngeyel Oh disuruh enggak Disuruh jangan bawain Tapi lu bawain Bukan itu Premisnya Gak bisa diapapain Belum bisa diapapain Tapi gue pengen ngomongin itu Apa tuh waktu itu? Ada gue gak waktu itu? Gak ada Waktu itu ngomongin apa ya Kan dikasih tema Temanya masa kecil Eh cita-cita Cita-cita Aku bawa ini Cita-cita Nika muda Berharap masih agak Inline sama personal lu Sebagai janda ya Iya Tapi tuh terlalu sedih banget Belum Belum berdamai Iya Jadi susah nemu lucunya Susah Tapi anda maksa Ya udah Kira Yaudah ya Salah Salah saya Bang Paji Gue pernah ngomentarin lu gak? Pernah Komentar gue apa aja? Masih ingat ya? Cuman yang itu doang Yang crispy Memang tuh? Yang Kan ada materi gini Lu Nyuruh gue makeup Tapi gak dikasih duit Gue beli makeup Gue berharap gue bedakan Pake apa? Tepung sajiku Cakep agak crispy Bagus lagi Terus gue bilang apa? Gue suka banget tuh Amah yang tepung crispy Eh ya Amah yang muka crispy Gitu dong Emang bagus Itu harusnya gue denger aja Lu tuh lucu ya Dari Di dunia kreatif ya Mega Ada istilahnya Funny on paper Jadi kalau dalam tulisan udah lucu Berarti lucu nih Kalau misalnya dibikin sketsa Di dunia kreatif gitu Jadi kalau misalnya lu Kerja di TV Lu mesti bikin sketsa kan Selalu dibilangnya gitu Lucu gak di kertas? Kalau di kertas lucu Berarti pasti lucu Tapi kalau misalnya kita pikir Gak lucu sih Tapi nanti kalau kita akal-akalin Jadi lucu gitu Nah itu biasanya gak dikerjain Nah Lu tuh on papernya tuh udah lucu Jadi kayak lu ngomong aja Gak di deliver Itu udah lucu Iya menurut gue Itu aneh tuh Mungkin ada bakat juga kali ya Bukan sekedar cuman penulisan doang Mungkin ada bakat juga Nah keluar dari suca Ada yang berubah gak dari sisi Lu ngejalanin karir Misalnya Tanggung banget nih gue udah di TV Gue mau Giat ah gitu Misalnya Atau Atau Gue capek banget stand up Gue berhenti ya gitu Ada loh yang setelah kompetisi Capek stand up Ada Lu waktu itu apa? Sempet Sempet capek stand up Sempet karena Selalu dipaksa banget kan? Iya Kita harus bikin materi Kadang dikasih tema-tema Sendiri Dan itu waktunya Mepet-mepet banget Kalau ngasihnya Terus kadang ada direvisi juga materi Kita yang ini jangan dibawa Yang ini jangan dibawa gitu Terus tekanan harus bawain Di depan orang-orang Plus semua yang nonton di Indosiar Sempet mikir Mau berhenti stand up Tapi bingung Kalau berhenti sayang Udah sampai sini Akhirnya udah Nggak berhenti Cuman kayak Istirat aja sebentar Tapi ini karena gue Nggak terlalu mantau juga Jarak dari setelah Suca Ke spesial pertama lu Itu kan jauh banget Mas ada apa gitu Di tengah-tengah itu? Nikah lagi Oh lu udah nikah lagi? Masih? Nggak Baik Janda-janda lagi Itu salah satunya? Salah satunya Jadi lu emang fokus Berkeluarga dulu? Berkeluarga dulu Dan suami yang Waktu itu juga Belum terlalu mendukung Oh Dan ketika udah Nggak sama suami itu lagi Balik lagi Balik lagi Dan langsung bikin show Tour malah Oh baru? Baru beberapa ya Setahun Dalam dua tahun lah Wow Gue Biar Gue nggak Ngomong Maaf Karena misalnya perceraian itu justru bagus Iya Iya Gue dengar matris tenapnya lu Sike Orang kalau ngomong Habis cerai Lu nya jangan Oh gitu Jangan gitu Cerai itu kabar baik Karena berarti Hubungannya nggak baik Betul bang Nggak ada kan pernikahan Baik-baik aja cerai kan Sedih baru Kalau pernikahannya baik-baik aja Terus cerai Baru lu sedih Tapi kalau emang Backpack aja Busuk Ya cerai adalah solusinya Daripada dipaksain Toxic gitu kan Betul Iya Tapi Lebih dari itu Lu jadi punya bahan ya Jadi punya bahan Setelah pernikahan kedua ini Iya Dan Gue overthinking Sampai yang kedua ini Gue makin overthinking bang Sampai Ke pesikiater gitu Oh ya Iya Ya bagus sih sebenernya Bagus juga Psikolog atau psikiater? Psikolog dulu Cuman udah rananya psikiater ini Jadi gue dioper Pesikiater Berarti udah dapet obat? Udah dapet obat Karena emang susah tidur banget Bisa berhari-hari gak tidur Padahal nyimeng aja Iya Emang iya Waktu itu dulu bang Dulu tapi dulu Dan emang abis nyimeng tula Pertidur Wah Ampe-ampe kayak gitu ya Kayak gitu Mungkin karena Aduh dua kali lagi ngejanda Jadi overthinking lagi Dan overthinkingnya tuh yang Ampe pengen bunuh diri Segala macem bang Banyak banget Komika pengen bunuh diri Gue liat-liat Iya Makanya Ini harus Ini harus Gue selesaikan dengan cara apa ya Akhirnya gue mikir Oh ini harus jadi sesuatu Yang bisa gue kenang nanti Seumur hidup gue gitu Kalau gue pernah Ngelewatin fase ini bang Yaitu Stand up special ini Ini kayak mendokumentasi fase ini Lu bilang Perceraian lu Setahun dua tahunan Berarti dari pasca itu Itu adalah waktu yang lu pakai Untuk ngumpulin joke Yang jadi special ini Enggak ngumpulin sih Lebih ke overthinking aja Overthinking yang dikumpulin Kumpulin overthinking Udah ketahuan full setnya berapa durasnya Udah Sekitar Sekitar Ya 50 50 Ya no 50 udah cukup Banyak orang mikir harus nembu sejam Untuk bikin special Sebenernya jawabannya enggak Selalu Selalu berapa bang Orang di Amerika ada 30 minute special Special 30 menit Oh 30 menit Disebut special itu Bukan karena durasinya mega Tapi karena Ada konsepnya Bukan Karena Di stand up comedy Di Amerika terutama Yang jadi fokusnya Orang stand up itu 5 10 15 Jadi di atas itu Itu udah dianggap special Karena orang gak lazim Ngeliat orang stand up panjang-panjang Jadi Kalau udah lebih dari itu Berarti nih Ada sesuatu yang spesial Tapi di luar itu Jadi spesial karena Datang dengan konsep gitu Bukan sekedar manggung Untuk job orang Gue ada rencana Mau ngomongin ini Nih dengerin gitu Makanya Mau itu Andrew Scholes Mungkin ada yang tahu Andrew Scholes Komika New York Yang angkatan baru Tapi lagi fresh banget Spesialnya durasinya 56 53 56 Jadi valid sih Dan si overthinking yang dibahas Adalah overthinking Dari pernikahan pertama Sampai dengan Ada suca juga Mungkin di dalamnya Pembahasan suca Ada Pernikahan pertama Overthinking Terus Lari ke hal-hal negatif Tiba-tiba Ada stand up Yang bisa ngerubah Jadi positif Terus Pernikah lagi Pisah lagi Dan overthinking lagi Yang kedua kali Ini dari pernikahan kedua Ada anak lagi Ada Berarti sekarang udah Dua Dua anak lo Yang satu delapan Yang satu Dua tahun Dua tahun Itu juga jadi overthinking ya Ada anak lagi Yang pertama laki perempuan Yang kedua Laki Jadi gue punya dua anak Gak ada Bapaknya sekarang juga Iya Yang bapaknya gak ada pikirannya Gue harus berjuang sendiri Tapi gue seneng ngelakuinnya Bang Ngelakuin apa Stand up Jadi gue gak terlalu Sekarang gue gak terlalu terbebani Harus Kalau diundang-undang nih Harus bikin materi ini Materi ini Sekarang udah gak terbebani Karena gue pengen ngelakuin ini Kalau dulu tuh Aduh Mesti bikin tentang ini lagi Iya Jadi Di Overthinking Sebenernya kurang lebihnya Kayak pembahasan hidup lo yang cukup panjang ya Dari pernikahan Dari sebelum stand up Sampai ke stand up gitu Iya Oke kalau gitu Si show-nya sendiri Itu kan ada tournya tuh Setiap kota Openernya Ada opener gak? Ada Openernya sama? Beda Beda-beda Beda-beda Di Tangerang Di Kaptaan siapa? Di Kaptaan ada Bang Popon Sama Tobias Tobias yang mana? Tobias yang dari Kaptaan Gue gak inget Popon ngebuka? Iya Oke Terus udah gitu? Bandung Bandung siapa? Bandung ada Bang Gendut Bang Bintang BT Bintang BT Iya Respect Gendut siapa? Nakaptang juga Oke Terus di Semarang 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 siapa? Semarang ada Empir Sama Ozarang Kuti Baik-baik ini Itu kan di Junior lo ya? Enggak lah Sangkatan? Baik-baik ya mereka Terus oke Setelah itu siapa? Jakarta Jakarta, Bang Iyam, Alma Sama Bang Awe Wow Gila ini malanapnya Harga tiket udah ketahuan? Harga tiket udah Sama di semua kota? Beda-beda Oh beda-beda Di Tangerang Kaptaan berapa? 75 Yang Prissel Yang normalnya 100 Terus di Mana lagi? Di Bandung dan Semarang sama Yang di Jakarta yang beda Berapa di Jakarta? Prisselnya 100 Normalnya 125 Semua info tiketnya di tempat yang sama? Bisa di tempat aku Di Instagram At Mega Salsabila Pakai S-Y ya? Enggak S-A L Salsabila L-nya double gak? Double Double Belakannya ada H-nya gak? Ada Ada Bus detail kan Takutnya mereka pada gak tau Mega underscore Salsabila double L Belakannya di H Ada H-nya Oke Terus Yang di Jakarta dimana tempatnya? Di Markas Cumi Markas Cumi Respek sekali di atas Gue Gue rasa ya Yang nonton Yang nonton Youtube gue Ketika gue lagi ketemu sama tamu Itu biasanya menilai Dia mau nonton atau enggak Justru dari ceritanya Ketika dia pikir Ini ceritanya kayaknya menarik Dan menurut gue relatable Banyak yang pasti pengen nonton Harusnya sih mereka akan datang juga Jadi moga-moga Sukses secara spesial pertama lo Amin Dan biasanya Abis jalanin spesial pertama Adrenalinnya tuh Pengen bikin spesial lagi Oh gitu ya Biasanya gitu Biasanya enggak bisa tidur Biasanya enggak pernah Eh jadi enggak bisa Lupa Dan satu-satunya Untuk kita bisa jadi lebih tenang lagi Adalah nulis joke lagi Untuk kemudian open mic lagi Untuk kemudian bikin spesial lagi Mudah-mudahan itu terjadi di aku juga Amin Amin Dan moga-moga bisa Saat ini berarti penghasilan dari mana? Penghasilan Lu kerja lagi ke atau? Enggak ada Belum kerja lagi bang Lagi Sekarang masih menguras tabungan aja Untuk masih ada tabungan ya Iya Lomba-lomba lagi enggak ada Iya Lomba-lomba lagi enggak ada Dan enggak kepikiran lomba-lomba juga bang Iya berarti Didukung lah Dengan nonton spesialnya dia Karena kan Sama comika.id juga ya Berarti kan Mungkin akan jadi konten Iya Ya mungkin jadi penghasilan lagi Iya Ya Itulah Betul Akan Itu yang jadi harapannya Mega Jadi Didukung Sekali lagi overthinking Lu bisa cari informasinya di IG-nya dia IG aja atau ada Twitter atau ada TikTok? IG aja IG aja Ya udah kalau gitu Dicek aja Dan moga-moga Lu kemudian jadi bagian dari pertumbuhan karirnya Mega Jadi abis nonton yang spesial pertama Happy ketika Mega bikin lagi Gue nonton lagi ya gitu Abis itu lu ngajak orang lain Karena lu happy dengan nonton yang pertama Penontonnya Mega tambah banyak Tambah banyak Tambah banyak Tambah banyak Kawin lagi deh Jadi generasi Bang Panji Generasi Bang Panji Ada info yang belum keluar Yang belum gue tanyain? Atau udah keluar semua? Udah keluar semua Dari mulai tiket Dari opener Tempatnya udah MC? MC ada MC-nya? MC-nya ada Di Jakarta siapa? Di Jakarta ada Anak komunitas ya? Iya Noval dan Ipin Ipin mana nih? Ipin Bekasi Ipin Bekasi Seru banget kayaknya Intinya ya Kalau lu Lu kalau denger harganya Lu akan bilang Nah ini mah gue beli Apalagi yang di Jakartanya Openernya aja ada AW Iya Di sini Jadi ada AW Apa lagi tadi? Alma Alma lucu banget Ama Bang Iam Renzia Iam Renzia Tadi barusan ada disini Silahkan ditonton Sukses untuk Mega Amin Moga-moga karirnya maju Bisa jadi komika solid Dan Tidak perlu terlalu bergantung Sama suami untuk kemudian Menghidupi anak-anaknya Ya diri sendiri dan apa lagi Thank you ya Thank you banget Bye-bye Terima kasih banyak Mudah nonton video ini Sampai akhir Mau mengingatkan saja Bahwa seluruh video Gue stand up di New York City Bisa lu akses Dengan menjadi member Youtube gue Ada 3 level Ada yang 30 ribu rupiah 125 ribu rupiah Ada yang 1,5 juta rupiah Masing-masing punya Manfaat sendiri sendiri Tapi yang pasti Dari yang 30 ribu rupiah Lu udah bisa akses Semua video stand up gue Di New York City Tanpa disensor Tanpa dipotong Termasuk video-video Yang sebelumnya Terima kasih sekali lagi